suara mesinnya adem ya suara karabotnya kemerincing oke keren banget suara mesinnya adem karena emang soknya Apertise 0 stasionernya bagus karena dia tarbunya oli oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku kembali lagi di channelnya maseri 123 dan lama banget kita nggak ngotain RS King bosku ha 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 motor RS King adalah motor kesukaan saya karena apa dari dulu memang waktu saya masih SMA bawaannya motor kayak ginian cuman sayang dulu saya dapatnya spesial bosku bukan RS King pengennya beli RS King tapi orang orang tua ngasihnya mampunya belikan RS spesial butut hahaha pada saya itu ya Alhamdulillah karena saya dibelikan spesial akhirnya sekarang saya suka RS King bosku saya bisa beli RS King sendiri ya itu rasanya beda banget baik bosku di depan kita ini ada RS King tahun 96 ini punya saya sendiri bosku tahun 96 dan ini saya udah repain udah ganteng banget bosku ini saya bilang sih moternya udah ganteng banget siap diajak mejeng ini bosku RS King tahun 96 untuk sektor mesin sektor mesin saya ubah semua ini kampas koplingnya seingat saya sih baru enak banget kampas koplingnya termasuk per-pernya per-per di dalam itu untuk kopling itu itu baru jadi pernya itu lembut banget bawaan orinya dari Yamaha emang lembut dan bak mesinnya di kanan dan di kiri ini saya kasih bak mesin dari RS King new kemudian saya krom sendiri jadi hasil kromnya lebih lebih bagus ya bosku kemudian dari bloknya blok mesinnya diatasnya buringnya buringnya ini masih oversize nol bosku karena saya ganti buringnya tuh buring baru JP2 cuman saya enggak tahu itu Thailand atau untuk Pulau Gadung ke YPT Indonesia punya karena itu tapi enak menurut saya si enak dia enggak pernah ngejam ngejam kalau kepanas ngejam enggak pernah tarikannya pun enak banget kemudian kenal potnya kenal potnya saya ganti yang full stainless bosku full stainless begini ini kan lagi-lagi ngetrend sekarang nih yang model kayak gini model PDK kayak gini suaranya itu ala-ala ninja ya dia garing banget seperti tadi di opening kita suaranya garing banget dan ini full stainless harganya itu saran satu jutaan lebih silahkan dilihat di Tokopedia atau di lapak-lapak online bosku untuk full stainless model PDK begini bosku untuk bodinya semua saya udah repaint tanki ketutup aki sebelah kanan dan sebelahnya sebelah kirinya itu tutup olis samping itu baru semua dan langsung saya repaint spark board depannya juga di kita repaint itu pakai spark boardnya bison karena kita pakai soknya sok bison spark board belakang juga di repaint bodinya semua udah kinclong klimis joknya saya ganti jok yang agak kekinian agak tipis terus karena saya maunya kelihatan motor ini kelihatan gemuk di depan sampai tengah agak ramping dan kelihatan padat di bagian depannya sini ya bosku terus kulit joknya juga pakai yang kulit jeruk supaya nyaman pada saat duduk dia nggak geser-geser ke depan oke bosku langsung kita lihat speknya dari motor ini untuk setirnya ini masih setir original morsinya suatu saya dapat sir ini saya belum ganti ini chrome-nya ada lecet-lecet cuman kalau sirsi yang original kalau nggak salah harganya berapa ya murah kok itu bosku RS King ini masih originalnya juga bawaannya dan ini Holdernya Holdernya model RS King punya cuman ini lampunya sweet-offnya nggak ada yang ini bosku ini on-off saja ini kemudian pakai jalur stir jalur stirin aftermarket banyak dijual ini Holdernya berfungsi semua termasuk laksonya berfungsi dan sebelah kanan ini nggak pakai holder bawaannya ini sudah pakai gas spontan kemudian ini baru master rematasnya baru dan speedometer nya ini baru plastiknya belum dilepas ini baru tapi ini produk away ya bosku ini bukan original RS King dan ini kelihatan ada space jaraknya disini karena apa kita menggunakan Tebison sok depan menggunakan Tebison karena Tebison itu kuncinya di sebelah sini kalau RS ini kan di tengah lagi tengah dia bisa pas Oke seperti ini penampilannya dari depan keren kan lampu depan ini saya ganti pakai lampu LED jadi dia hemat di aki karena ini saya pakai aki ya bosku untuk lampu sennya juga pakai lampu sen yang kecil angel ice nah keren kan ini depan belakang kayak kayak gini bosku plat nomornya dudukkan plat nomornya kita pakai yang dudukkan plat nomor dan lampu yang original dari King tahun 2002-2003 ya bosku model kayak begini Oke kita turun di soknya soknya pakai sok Bison sampai nyip bawah ini untuk cakramnya ini kita pakai cakram yang OSK dua piston kemudian piringan piringan cakramnya kita ganti yang piringan yang lebih lebar bosku kemudian veletnya kita pakai yang warna hitam dan ukuran banyak disini 275 pakai ring 18 bagian depannya ini klaksonnya terus ya seperti tadi saya bilang ini Wah keren banget kan lepotnya Oke terus burungnya tadi saya bilang burungnya ini asli bawaan dari ah bukan bawaan ya saya beli ini jp2 disini tulisannya jp2 terus untuk karburatornya ini asli masih original ada kode tiga kaha ini ada tiga kanya kemudian ini kita Chrome sendiri ditukang Chrome yang ada di Jogja bosku lebih awet dan fustet belakang juga saya ganti yang model RS King New ini juga saya ganti yang RS King New punya ini orang Jawa bilang selahan ini Kickstarter ya kita ganti kemudian kita pasangkan aki waktu saya dapat akinya belum ada saya pasangkan akinya motobat dan aram belakangnya ini pakai alam aram belakang yang rosi cuman ininya tetap rapi bosku disini untuk favor dalamnya tetap terpasang rapi kemudian sampai belakang ya sok belakangnya pakai Yoko 34 dan 34 dan untuk ban belakangnya menggunakan profil ban 300 sering 18 warnanya hitam veletnya kemudian saya pasangin ini apa namanya ini saya kalau inget-inget tuh kadang ini ya bosku kadang lupa ya aduh padahal saya penjual penjual spare pad tapi kok lupa itu namanya ini bel 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 belakang RS King ini KW ya bosku tapi cuman ini sejajar posisinya keren banget sejajar kan lampu belakangnya juga pakai LED lampu remnya saya kontak ya nah lampu belakangnya pakai LED ini bosku ini yang tadi saya bilang lampu sennya kita mau dicoba nggak apa-apa nah ini lampu sennya pakai mata elang lebih keren ya bosku Oke saya matiin dulu terus plat nomornya AB sampai 2026 ini pajaknya jalan dia taat pajak bosku ini dari sebelah kirinya hai 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 sama aja ya bosku Hai tampilannya hai 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 ini dari atas Hai nomor angka nomor mesin akur bosku jangan khawatir kalau King ini ada di sini nomor angkanya juga ada di bagian sini ya bosku ada nomor angka juga nomor mesinnya juga aman ini sesuai dengan kitab-kitabnya Hai nah itu ada tiga ka ya bosku tuh RS King di sini juga masih ada ini nomornya masih tetap aman RS King itu ada yang disitu di di kasih nomor mesin ada yang enggak juga oke dan untuk indikatornya ini karena ke sepeda meter KW saya juga baru pasang indikatornya nyala baru indikator lampu sen bosku yang sebelah kanan gitu netralnya nggak jalan untuk awlinya nggak jalan cuman ini lampunya kalau malam dia nyala ikut nyala lampu dalamnya ya indikator sepeda meternya nggak jalan RPM nya juga nggak jalan belum saya pilihankan bosku nih Hai KW lumayan untuk mempercantik tampilan RS King ini ya bosku bisa dilihat jadi kayaknya wah keren banget nih gambut banget ya moternya kayak berisi Hai nah ini starternya juga enggak enggak susah kita coba ya kita coba starter polis sampingnya jalan normal suara mesinnya adem banget ya bosku jadi emang enak banget suara mesinnya suara kerapotnya garing enak banget mesinnya tuh alus banget ini suara mesinnya bosku Oh iya standarnya juga kita pakai standar yang krom yang panjang bosku ini motor ini kalau laku sih saya jual ya kalau laku sih saya jual motor ini untuk harganya bisa lihat di deskripsi dan ada nomor HP saya juga di deskripsi jual yang jelas motor ini sudah siap mejeng udah siap tam kalau saya pakai motor ini setiap saya jalan keluar sih di Jogja banyak orang ngeliatin bosku di lampu merah tuh banyak yang ngeliatin karena kan suaranya juga nggak berisi kenal potnya terus model budinya itu mengkilat kinclong ketika saya parkir juga pasti petugang parkirnya itu banyak yang komen motornya api mas motornya api mas ya karena luar biasa ya King ini adalah motor yang investasinya sangat tinggi karena apa ketika anda beli sekarang harganya sekian besok harganya ikut naik 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 terus bosku jadi ya motor yang harganya semakin naik bukan harganya semakin turun karena dia cocok di semua kalangan anak muda cocok orang tua pun cocok bosku Oke bosku semoga informasi ini bermanfaat bosku semoga dia menemukan jodohnya yang tepat hahaha semoga informasinya bermanfaat bosku bosku semoga dalam keadaan saya ada sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh